Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa, Salam Sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Channel Bulan Suci Ramadan memiliki banyak sejarah yang penting bagi dunia Islam Termasuk juga bagi sejarah Indonesia Di dunia Islam kita tahu pada 17 Ramadan secara mas'ur ulama menyebutkan turunnya Al-Quran Kemudian 17 Ramadan juga Futuh Mekah, Perang Badar juga terjadi pada bulan Ramadan Peristiwa-peristiwa penting berada di bulan suci ini Untuk di Indonesia, kemerdekaan negeri kita ini dalam hitungan hidriahnya ada pada bulan Ramadan Setelah dikomperasi, bulan Ramadannya tepat pada tanggal 9 hari Jumat Maka itu edisi kali ini kami akan mengulas sekilas kisah tentang sahur para pendiri bangsa ini yang penuh dengan ketegangan Sebagai mana telah kami ulas di kanal ini Menjelang kemerdekaan Indonesia Beberapa hari sebelumnya terjadi ketegangan di kaum muda yang memaksa Bung Karno dan Bung Hatta Untuk segera melakukan proklamasi Tapi ditolak oleh Bung Hatta dan Bung Karno dengan berbagai pertimbangan Kemudian terjadi penculikan Lalu penculikan itu berhasil ditemukan dan dibebaskan kedua toko besar itu oleh Bapak Or Ahmad Subarjo Lalu dibawa lagi dari Dengas Dengkelok ke Jakarta Sampai ke Jakarta pada sekitar pukul 12 malam setelah penuh ketegangan di jalan Karena pada malam hari itu kelompok PETA dan para pejuang lainnya sudah siap tempur Untuk memerdekakan negeri ini Bahkan di jalan-jalan di Jakarta sampai pada gedung RRI Itu penuh dengan para pejuang yang siap untuk merdeka Kalau bisa pada malam hari itu juga Namun semua penuh pertimbangan Maka setelah terjadi musawarah lalu dilakukan pertemuan di rumah Laksamana Maida Menurut Dr. Ahmad Subarjo dalam bukunya yang beliau tulis sendiri Itu beliau dan rombongan sampai ke Laksamana Maida pada sekitar pukul 1 malam Dan itu tidak langsung terjadi rapat Karena ternyata Bung Hatta dan Bung Karno dibawa pergi oleh Maida Yang belakangan diketahui beliau berdua ini dibawa untuk menemui petinggi Angkatan Darat Jepang Karena Maida ini sendiri adalah penghubung dari Angkatan Laut Sementara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang ini berbeda persepsi Terkait dengan rencana kemerdekaan ini Khawatir rapat itu malah bisa dibombardir oleh Angkatan Darat Jepang Belakangan diketahui ternyata Pertama petinggi Angkatan Darat Jepang tidak mau menemui Hanya ada seorang perwira yang dibawa ke Laksamana Maida Pukul 2 mereka baru datang Ini belum lagi Ahmad Subarjo yang dibawa oleh Soekarni untuk menemui kelompok muda Intinya adalah kemudian mereka melakukan rapat di sebuah meja bundar Di ruang makan rumah Laksamana Maida Terjadilah dialog para tokoh itu Sehingga tercetuslah untuk membuat teks Teks pertama yang diinginkan sebagaimana yang telah disepakati Pada rapat-rapat di panitia persiapan kemerdekaan beberapa waktu sebelumnya Yakni teks yang kita kenal dengan sebutan atau istilah piagam Jakarta Ahmad Subarjo sebagai bagian dari perumus itu ditanya oleh Bung Karno tentang teks itu Ahmad Subarjo mengatakan ingat walaupun tidak lengkap Lalu disusunlah Setelah disusun dengan tulisan tangan mendapat masukan dari Bung Hatta Dari sini kemudian dirombak lagi Lalu dibuatlah kalimat yang kemudian tidak diketik Karena setelah mereka rancang ini kan harus dibacakan di depan forum Di panitia persiapan kemerdekaan Jadi harus diketik dulu Nah diselah-selah tidak mengetik inilah Kemudian ketiga tokoh itu melaksanakan santap sahur Lebih jelasnya saya akan bacakan tulisan dari Bapak Ahmad Subarjo Sementara teks diketik Kami menggunakan kesempatan untuk mengambil makanan dan minuman dari ruang dapur Yang telah disiapkan sebelumnya oleh tuan rumah kami Yang telah pergi ke kamar tidurnya di tingkat atas Jadi hidangan untuk santap sahur itu sudah disediakan oleh pembantu Laksamana Maida Dan Laksamana Maida sendiri berada di lantai atas dan beliau tidur Bapak Ahmad Subarjo melanjutkan Kami belum makan apa-apa sewaktu meninggalkan rengas dengklo Bulan itu adalah bulan suci Ramadan Dan waktu hampir habis untuk bersahur Makan terakhir sebelum sembahyang subuh Setelah kami terima kembali teks dari Sukarni Kami semuanya menuju ruang besar di bagian depan rumah Atau yang disebut ruang resepsi untuk melakukan rapat Dikatakan sahur paling menegangkan para pendiri bangsa pada saat itu Karena memang pada saat itu penuh dengan ketegangan Baik di antara para pejuang kita sendiri Bapak-bapak kita sendiri yang merumuskan teks Yang hendak memproklamasikan kemerdekaan itu Penuh dengan perdebatan Apalagi kalau kita baca buku Pak Barjo ini Di situ bagaimana Sukarni melakukan banyak pressure terhadap kaum tua Sebutannya begitu Karena memang semangatnya beliau Itu di antara kaum-kaum pejuang Belum lagi kemungkinan-kemungkinan akan terjadi bombardir Dari pemerintahan Jepang Angkatan Darat Karena sekali lagi Angkatan Darat ini Tidak sepenuhnya sejalan dengan Angkatan Laut Dan kondisi pada saat itu Negeri ini sedang mengalami status quo Jepang dikalahkan oleh sekutu Otomatis sekutulah yang memiliki hak atas negeri ini pada saat itu Bisa saja antara Angkatan Darat Jepang yang akan membombardir Atau juga bisa dari sekutu Itulah ketegangan yang sangat luar biasa Namun keteguhan hati Semangat yang menyala untuk negeri ini merdeka Mereka terus laksanakan rapat Artinya para pemirsa sekalian Di dalam kondisi bulan puasa Dimana beliau-beliau ini adalah muslim yang taat Yang berpuasa pada saat itu Dalam tekanan kaum muda untuk segera memerdekakan negeri ini Berikut juga dalam tekanan penjajahan Jepang tentunya Yang sudah dikalahkan oleh sekutu Yang tentu disini juga ada peran sekutu Dalam kondisi lapar Mereka terus berjuang untuk kemerdekaan negeri ini Walaupun sebagaimana umum kita ketahui Bung Karno akhirnya membatalkan puasanya Ketika pagi hari beliau berada di rumahnya Beliau terserang penyakit demam panas Dan diobati oleh dokter pribadinya Yakni dokter Soeharto Dan dokter Soeharto meminta Bung Karno untuk membatalkan puasanya Karena harus meminum obat Marilah kita teruskan perjuangan Para pendiri bangsa ini Kita telah dani kehebatannya Dan kita doakan Semoga beliau-beliau diterangkan alam kuburnya Diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Jika ada kegeliruan Apa yang kami sampaikan Hanya sebagai bagian dari mengenang Keluhuran, ahlak, dan kebesaran Tekad mereka Di dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri ini Dengan tetap menjalankan ibadah Sebagai mana perintah agama Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton